Intro Selamat malam seluruh penonton, pendengar Bara Digital Ministry. Saya Pendeta Daniel Ronda, senang boleh menjumpai saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita merenungkan, melakukan eksposisi firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 2, seluruh pasal dalam 2 Petrus pasal 2, namun saya tidak membacanya. Bapak ibu saudara bisa membuka Alkitab dalam 2 Petrus pasal 2 seluruh ayat dengan satu tema, mewaspadai guru palsu di gereja dewasa ini. Topik yang sudah menjadi diskusi yang juga panjang sampai hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa pengajar palsu dan pengajaran-pengajaran sesat itu sudah ada sejak lama, sejak dari perjanjian lama yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Bahkan akhirnya dalam perjanjian baru pun juga disebutkan dan mereka disebut guru-guru palsu. Dan mereka ini terus akan ada sepanjang abad sampai nanti pada waktunya Kristus datang untuk yang kedua kali. Kalau kita perhatikan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Akan ada. Berarti akan terus ada guru-guru palsu. Dan itulah yang akan kita hadapi sepanjang gereja adab. Nah, hari ini tentunya menjadi kegelisahan kita. Bagaimana kita menyikapi jika ada pengajar-pengajar palsu. Dan bagaimana kita tahu ini pengajaran yang benar, ini pengajaran yang salah, ini pengajaran yang baik, dan ini pengajaran yang sesat. Bagaimana kita tahu ini pengajar yang benar, asli, dan ini pengajar-pengajar palsu. Tentu dalam eksposisi Alkitab ini kita tidak menunjuk nama, tetapi kita menggali dari firman Tuhan sendiri karakteristik jenis-jenis atau tipe-tipe pengajaran sesat dan tipe-tipe daripada pengajar-pengajar palsu itu. Yang tertulis sendiri di dalam 2 Petrus pasal 2 ini. Kalau kita melihat dari 2 Petrus pasal 2 ini, setidaknya ada empat jenis tipe daripada pengajar palsu itu. Yang pertama adalah pengajar palsu itu, yaitu yang mengajarkan pengajaran sesat itu, melakukan penyimpangan doktrin yang dasar atau doktrin yang esensial. Mari saya baca di dalam ayat yang ke-1. Dikatakan ayat 1 bagian B, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kata kunci di sini adalah menyangkal penguasa dalam tanda huruf besar yang telah menebus mereka. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah Yesus Kristus sendiri disangkal, yaitu karya penebusannya. Jadi kita akan bisa menyebut itu pengajaran yang keliru, pengajaran yang sesat, jika cirinya adalah menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karakteristik daripada pengajar palsu. Ini jelas, Alkitab secara eksplisit mengatakan penguasa yang telah menebus mereka disangkalinya. Dengan kata lain, ini adalah pengajar-pengajar yang secara ofensif, secara berani, dan secara brutal mempermainkan doktrin yang paling esensial di dalam kekristenan, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memang kalau kita membaca kitab-kitab Injil, sering kita menemukan kemanusiaan Yesus. Namun kita harus membaca kitab Injil dari sudut pandang bahwa Injil ditulis untuk orang-orang percaya di mana para rasul maupun penerima-penerima Injil ini meyakini akan keselamatan di dalam Kristus saja yang disebut dengan Gospel of Post-Resurrection. Jadi mereka harus membaca Injil dari sudut pandang sesudah kebangkitan di mana mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya Juru Selamat bagi umat manusia. Itu ketika kita membaca Injil kita tidak bisa memisahkan ayat dan pasal terpisah lalu membuat kesimpulan tetapi ayat dan pasal yang ada di dalam kitab-kitab Injil harus disatukan dari Matius sampai Yohanes dan juga surat-surat yang ada dalam Rasul Paulus. Sehingga itu ayat itu dipikirkan, direnungkan menjadi sebuah refleksi teologis di mana mereka meyakini Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Ketika kita hanya memperhatikan satu teks melepaskan dari seluruh Injil dan kedudukan dan fungsi dan tujuan daripada surat ini maka kita akan keliru melihat pribadi Yesus itu. sehingga kita menurunkan kualitas, menurunkan derajatnya menjadi hanya melaksanakan keselamatan itu. Dan inilah yang disebut pengajar palsu. Nah itu yang pertama. Alkitab sendiri dengan tegas mengatakan 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Yang kedua, jenis yang kedua. Jenis pengajar yang disebut pengajar palsu dan pengajaran sesat adalah pengajar yang melakukan penyimpangan seks melampiaskan hawa nafsu. Pasal 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Kata hawa nafsu dijelaskan kembali dalam ayat 14 dikatakan mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutub. Ayat 18 juga dikatakan dikatakan sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Jadi ciri yang kedua, karakteristik yang kedua dari itu adalah mereka menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, menggunakan pengajaran untuk memanipulasi anak-anak muda, perempuan-perempuan, orang-orang untuk melampiaskan nafsu seksnya dan melakukan kekerasan seksual, melakukan manipulasi seks, melakukan pelecehan seks. Kalau saudara sempat menonton film In The Name of God dalam Netflix, seks itu sekte dari Korea, JMS namanya, Jesus Morning Star, pemimpinnya menggunakan pengajaran-pengajaran untuk memanipulasi remaja-remaja putri di gerejanya. Menyebut mereka sebagai pengantin Kristus untuk melakukan hubungan seks dengan pemimpinnya. Itulah ciri pengajaran palsu. Pengajaran sesat dan pengajar palsu. Mereka menggunakan firman Tuhan untuk memanipulasi pasangan lawan-lawan jenis di dalam gereja. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri pengajaran sesat dan pengajar palsu adalah di dalam pasal 2 ayat 3. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kaum dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi ciri yang ketiga adalah pengajar-pengajar firman Tuhan yang mencari keuntungan finansial. Mencari orang-orang yang lemah yang diajarkan seolah-olah disebut kebenaran, tapi tujuannya adalah untuk merampok jemaat, untuk mengambil uang mereka, untuk memperkaya diri mereka. Khotbah-khotbahnya itu berujung kepada memperkaya diri. Mereka lalu menjual agama untuk melakukan, misalnya melakukan penjualan produk-produk, bisnis, dan sebagainya. Yang tujuannya untuk memperkaya diri. Ataupun lewat pengajaran-pengajaran itu memikat mereka yang lemah dan menyerahkan harta mereka dan kemudian pendetanya atau hamba Tuhannya yang berfoya-foya menikmati hidup yang sangat loksuris atau hidup mewah sementara jemaatnya mengalami penderitaan. Mereka tidak ada accountability di dalam keuangan gereja sehingga mereka hidup bermewah-mewah. Jenis pengajaran yang keliru dan sesat adalah ketika mereka melakukannya untuk kepentingan kekayaan pribadi. Jenis yang keempat, yang terakhir adalah di dalam ayat yang ke-2, pasal 2 ayat 3B. Ada hubungan dengan itu. mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Artinya jenis yang keempat adalah pengajar palsu atau pengajaran yang sesat itu yaitu pengajar yang memperalat firman Tuhan dengan motif-motif pribadi. Selain masalah seksual, selain masalah uang untuk memperkaya diri, harta untuk memperkaya diri, tetapi seringkali mereka melakukan yang disebut embellish. Embellish itu melebih-lebihkan, mengalegorikan firman Tuhan dan membaca ayat, tetapi sebenarnya ayat itu tidak dipakai di dalam penyajian firman Tuhan, tetapi dia menjadi seperti motivator, mengarang-ngarang, membuat cerita-cerita yang bersifat isapan jempol berat belaka. Bahkan mereka berani mengatakan mendapat penglihatan padahal tidak dapat penglihatan. Mereka membuat nubuat-nubuat, mereka menceritakan nubuat-nubuat, padahal nubuat-nubuat itu adalah karangannya sendiri, isapan jempolnya sendiri. Mereka lalu juga ada yang menjadi spekulator. Ya kalau ada peristiwa-peristiwa pandemi misalnya, COVID misalnya, vaksin misalnya. Lalu mereka membuat spekulasi-spekulasi pengajaran dan mengatakan bahwa vaksin itu ada, chip, antikris, dan sebagainya. Spekulasi, spekulator-spekulator ini banyak menggunakan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini untuk bahasa Jawanya menggatuk-gatukkan, menghubung-hubungkan seolah-olah itu firman Tuhan, padahal itu hanya isapan jempol saja. Ada yang berani mengatakan perang Soviet dan Ukraina sebagai ciri, tanda sudah Yesus segera datang pada tanggal sekian atau tahun sekian. Jadi mereka melakukan spekulasi, spekulator, orang yang melakukan spekulasi terhadap situasi yang ada di dunia ini. Itu yang disebut orang yang melakukan cerita-cerita isapan jempol. Mereka waktu naik mimbar, mereka mengatakan saya mendapat penglihatan ini, penglihatan itu yang membuat seolah-olah jemaat akhirnya tertegun, terpesona karena mereka sedang mencari jawaban. Akhirnya mereka melihat itu dan mereka mengagungkan tanpa mereka menguji. Padahal firman Tuhan dengan jelas dalam 1 Yohanes 4. Ingat jelas, setiap pengajaran harus diuji. Setiap pengajaran, penglihatankah, nubuat, ada denominasi yang senang menyampaikan, nubuatan, penglihatan, spekulasinya, harus kita uji kebenaran itu. Tidak serta-merta kita terima. Nah inilah yang penting. Empat ini sudah diekspos oleh kita Petrus. Rasul Petrus dalam masa-masa akhirnya sangat geram dengan situasi seperti ini. Dia berkata, saya sendiri saksi mata tentang Yesus. Saya sendiri yang melihat Yesus. Saya sendiri yang bersama dengan Yesus. Kalau saya boleh katakan demikian. Masih ada yang berani mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya geram sekali dengan hal itu. Itu sebabnya ia menulis surat yang begitu keras sekali. Sehingga ia memakai ancaman dan peringatan yang tertulis dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-22. Itu sangat keras peringatannya. Sangat keras apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dan memakai memang ilustrasi-ilustrasi atau gambaran-gambaran perjanjian lama. Ia mengatakan pengajar palsu itu akan pasti akan mendapat pengganjaran. Malekat sendiri akan kena seperti ayat yang keempat dikatakan. Malekat yang berbuat dosa pun kena apalagi pengajar palsu. Dunia furba pun akan kena hanya Nuh yang diselamatkan ayat 5. Sodom dan Gomorrah pun walaupun dido'a syafaatkan oleh Abraham tetap kena hukuman. Apalagi pengajaran sesat. Begitu pula Biliam dalam ayat yang ke-15. Dan akhirnya ada kata yang sangat keras sekali yang dituliskan dalam ayat 22 oleh Rasul Petrus. Dikatakan mereka itu seperti anjing dan babi. Sebuah metafora yang sangat keras menggambarkan itu. Kenapa? Inilah tuntunan Tuhan buat Rasul Petrus. Untuk menjadi warning bagi kita pengajar-pengajar. Bagi kita yang melakukan pemuridan untuk mewaspadai ajaran kita sendiri. Untuk mewaspadai motif kita dalam mengajar. Untuk mengingat bahwa di dalam dunia digital ini kita tidak semata-mata untuk ingin mendapatkan viewers. Ingin menjadi orang yang sensasional. Tetapi menjadi orang yang melepaskan spiritual pride kita. melepaskan kesombongan rohani kita. Mungkin karena kita sudah berprestasi. Orang yang hebat. Tetapi kita selalu rendah hati kepada Tuhan dan pimpinannya. Ingat sehebat apapun kita. Kita sudah mendapat peringatan yang keras untuk berhati-hati. Dan ketika saya membaca pasal 2 Petrus, pasal 2 ini, saya sungguh dibuat gemetar untuk berhati-hati dalam memberikan pengajaran. Karena Tuhan memberikan peringatan keras kepada hamba-hamba Tuhan dengan pengajaran yang salah. Ini 2 Petrus pasal 2. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih. Dari semua ini, apa refleksi yang kita bisa ambil dari pengajar palsu dan pengajaran sesat ini? Yang pertama, untuk jemaat. Pilihlah makanan rohani yang tepat. Jangan panik ketika mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sesat atau pengajaran-pengajaran yang keliru. Coba olah. Kita harus kemudian mengolahnya. Mendengarkan dari pihak lain. Kita pilih makanan. Jangan sembarang telan. Kalau kita sembarang telan, itu akan menjadi racun dalam tubuh hidup kita dan tubuh kita. Dan kita bisa mati secara rohani. Tetapi kita harus memilih makanan rohani yang tepat. Tahu memilah mana kebenaran dan mana bukan kebenaran. Jangan langsung dicernak. Ada orang yang memang senang mengajarkan menarik telinga kita. Tetapi tetap waspada. Walaupun itu menyenangkan telinga, harus waspada. Apakah kebenaran sudah disampaikan? Apakah Kristus sudah dimuliakan? Apakah mereka meyakini Alkitab adalah firman Allah? Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Itu dasar kita memilih makanan rohani yang tepat. Yang kedua, refleksi yang kedua. Pilihlah komunitas atau gereja dengan pengajaran yang sehat. Karena ketika kita mengikuti pengajaran dan pemuridan, kita harus juga memiliki komunitas untuk dapat membahas, mendiskusikan dalam pemuridan, dalam kelompok-kelompok kecil untuk kita berdiskusi tentang kebenaran. Sehingga kita bisa memperkuat diri kita. Kalau pengajaran itu hanya sendiri yang mengajarkan dan tidak ada komunitas yang saling memperkuat pengajaran itu, kita akan mudah tersesat dengan cara berpikir kita sendiri. Ingat, teologi itu adalah terjadi di dalam kelompok, di dalam komunitas. Dalam sekolah-sekolah teologi ada komunitas-komunitas, begitu pula dalam gereja ada komunitas-komunitas. Yang ketiga, setiap peringatan-peringatan yang begitu keras dari ayat 4 sampai ayat 22 dalam 2 Petrus pasal 2, ingat peringatan itu hendaknya dibaca sebagai cinta Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan sembarang mengajar. Pegang kebenaran, pegang dasar-dasar esensi dari kebenaran firman Allah. Ketika saya membaca kitab Injil, lalu saya menemukan hal-hal yang kelihatan sulit untuk ditafsirkan. Saya tidak mengisolasi teks itu, lalu menyimpulkan bahwa inilah membuktikan dia hanya manusia biasa. Tapi kita harus melihatnya secara komprehensif. Itu mengajak semua hamba-hamba Tuhan berhati-hati. Belajar lebih dalam lagi. Mengapa Injil ditulis dan bagaimana kita memperkuat fondasi-fondasi kebenaran teologi dalam membaca teks. Teks tidak boleh dibaca tanpa fondasi Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah cara kita membaca kitab-kitab Injil. Bahkan membaca kitab perjanjian lama sekalipun harus melihat dari kacamata Kristus. Nah, dengan itu dia memperingatkan kita. Itu adalah cinta Tuhan terhadap kita hamba-hambanya. Peringatannya terlalu keras. Ayat 22, terlalu keras ayat ini. Tetapi itu menjadi ingatan cinta Tuhan untuk berhati-hati dalam mengajarkan. Kiranya ini menolong saudara melihat tentang bagaimana kita menyikapi pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, pengajaran yang sesat, dan pengajar-pengajar palsu. Tuhan menolong kita semua. Amen. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk ini peringatan juga buat kita dan juga menolong kita semua ya. Ini termasuk tadi ada Grace Ellen. Salam Pak, terima kasih untuk peringatannya bagi kami yang mau terus belajar. Nah, sesuai dengan pernyataan atau komentar dari saudara Ellen, Pak. Sebenarnya kalau boleh saya tanya, seberapa berbahayanya sih, Pak, pengajaran palsu atau guru palsu atau sesuatu yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu didengar? Ada nggak perbedaannya, Pak, dengan orang yang tadi yang terus mau belajar firman Tuhan dengan yang tidak? Nah, jangan-jangan dugaan saya itu lebih berbahaya buat mereka yang dalam tanda kutip begitu ya, tidak terlalu mengerti atau tidak suka belajar sehingga ketika mendengar lebih mudah. Apakah benar begitu atau bagaimana, Pak? Ya, memang di dalam survei dunia digital saat ini banyak yang disebut Kristen, tetapi mereka adalah orang-orang yang senang membela kebenaran akan Injil, tetapi mereka tidak dimuridkan di gereja. Dan mereka-mereka ini memang rawan untuk masuk kepada pengajaran-pengajaran yang sesat ini. Yang kedua adalah ketika kita namanya argumentum et hominem, artinya kita lebih menerima argumen seseorang atau menolak argumen seseorang karena pribadi orangnya, bukan kepada pengajarannya. Jadi ketika saya melihat ada pengajarnya, saya hanya langsung mempercayai apa saja pengajarannya. Dan ini yang Alkitab sendiri mengatakan, perhatikan dasar-dasarnya. Saya sendiri tidak menyentuh siapa orang, boleh jadi saya sendiri bisa salah. Pernah juga saya disalah mengerti oleh orang, Bung Febi, ya saya pernah disalah mengerti, oh Pak Daniel ini kok suka kotbahnya berkat ya, ngomongnya berkat. Tapi setelah kita berdiskusi dan melihat cara hidup saya yang tidak ada loksurisnya, tidak ada kemewahan di dalamnya, dan ketika saya menjelaskan tentang berkat itu secara holistik, bukan materi tetapi secara holistik, baru mereka mengerti. Jadi kadang-kadang mereka harus diverifikasi pengajaran, siap menerima verifikasi bagaimana. Jadi kita menerima ajaran itu bukan melihat figurnya, tapi kita melihat pengajaran itu berdasarkan firman Tuhan. Dialah yang tertinggi, yang utama ini firman Tuhan. Bukan orangnya. Sehebat apapun, se-PhD apapun, di universitas yang terkenal dimanapun, kita tetap harus memverifikasi dengan firman Tuhan ini. Tentu dalam komunitas. Kita tidak bisa mengatakan saya firman Tuhan, tetapi juga kita harus mengecek, terus belajar seperti Grace Allen katakan tadi. Bagaimana memahami sebuah teks ini dengan pertolongan Tuhan. Seperti itu Bung Febi. Wow, terima kasih Pak. Nah ini tadi boleh sedikit penegasan Pak, kalau bicara tentang, apakah ada beda orang yang salah mengajar dengan yang sesat Pak? Kan kalau kayaknya agak riskan juga, kalau kita bilang tiba-tiba, oh ini sesat nih, padahal mungkin aja ada kesalahan misalnya dalam berkot, Pak. Misalnya sleep tanks gitu ya, yang kepleset gitu, lalu didengernya kita mau ngomong apa, jadi dipikiran apa, diomong ini apa, orang bisa jangan-jangan lebih mudah ngejudge gitu. Nah ada nggak bedanya kita salah mengajar dengan menyesatkan Pak? Ya, saya rasa salah mengajar itu wajar ya, karena memang sejalan dengan pengetahuan kita ya, misalnya hal-hal yang bersifat opini. Kadang-kadang ya saya dulu ingat ke waktu saya baru jadi hamba Tuhan, yang saya memakai ilustrasi yang sebenarnya itu tidak benar ya, saya mengambil ya. Tapi itu bukan pengajaran sesat. Tapi memang kita sedang karena keterbatasan daripada pengetahuan kita akan dunia di sekitar kita dan juga akan firman Tuhan. Tapi yang disebut pengajar sesat dalam 2 Petrus pasal 2 ini jelas, dikatakan menyangkal penguasa, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi itu dengan sengaja, dengan in purpose, dengan bertujuan menjelaskan itu. Nah inilah yang disebut pengajaran sesat. Dan bersifat continuity, bersifat terus-menerus melakukannya. Nah memang sangat susah mengidentifikasi kalau di media sosial, karena dia mudah mengubah-ubah pendapatnya. Tetapi yang kita sebut pengajar sesat adalah mereka yang konsisten mengatakan itu secara konsisten. Dan dia terus mempertunjukkan itu. Nah kalau saya melihat kalau dia tidak konsisten, itu hari ini A, besok B, kita masih menunggu apakah dia seorang yang kita sebut sesat atau tidak. Jadi kita tidak langsung pada poinnya. Tetapi mungkin dia sedang mencari apa motivasinya. Apakah dia sedang mencari sensasi agar lebih orang fokus kepada dia? Mungkin itu kesalahan kepada apa yang disebut spiritual pride. Kesombongan pribadi yang ditulis dalam ayat 10. Dikatakan mereka begitu berani dan angkuh. Jadi ada orang-orang yang begitu hebat dalam pengajaran, akhirnya terjebak kepada keangkuhan dan begitu berani merombak fondasi dasar iman orang Kristen abad mula-mula waktu mereka menerima Injil itu. Nah itu yang perlu kita waspadai. Oke baik Pak. Ini menarik ya di bagian statement terakhir Pak Daniel. Tadi ada sebenarnya mau saya tanyakan kenapa orang yang dalam tanda kutip ya Pak yang seringkali terlihat adalah mereka yang misalnya seharusnya bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai pengajar yang hebat secara intelektual, secara pengetahuan, kognitif begitu ya. Tapi mungkin dalam hal-hal yang tadi Pak Daniel sebutkan akhirnya ada terjadi penyimpangan atau penyesatan. Apakah yang barusan Pak Daniel sampaikan bicara tentang ada kesombongan pribadi atau itu yang jadi mengubah atau bagaimana Pak? Ini misalnya saya nih, ini sedang dalam dalam kondisi yang dimana kayaknya pengajaran saya benar begitu ya. Tapi jangan-jangan lama-lama saya juga bisa begitu karena kesombongan rohani atau memang memang dari awal punya penyimpangan pengertian yang menyimpang dari awal atau bisa dalam berjalannya waktu Pak? Misalnya dikatakan saya lah gitu ya yang sekarang tidak sesat tapi jangan-jangan bertambahnya pengetahuan bisa jadi salah karena ada kesombongan atau bagaimana Pak? Ya memang kalau kita melihat perjalanan seseorang dalam berteologi bisa jadi kalau kita merujuk kepada teks ya 2 Petrus pasal 2 memang itu faktor kecongkakan atau keangkuhan dan keberanian merombak fondasi. Nah motifnya apa? motifnya adalah untuk membuat dirinya mengatakan ini loh belum pernah ada orang bicara soal ini kecuali saya. Nah itu sebuah pendekatan yang sangat apa namanya berani sekali mengatakan hal itu dan wawasannya masih belum luas. Padahal apa yang dibicarakan tentang hal ini sudah dibahas banyak hal di abad ke-1 sampai abad ke-3. Mengapa ada muncul pengakuan iman rasuli misalnya dengan Yesus Kristus itu begitu panjang dijelaskan panjang lebar dijelaskan dari kelahirannya sampai kenaikan dan kedatangan yang kedua kali sedangkan Allah Bapak itu satu baris roh kudus satu baris karena memang diskusi tentang siapakah Kristus misalnya sudah sudah berdebatan yang panjang akhirnya muncul fondasi iman Kristen yang disebut pengakuan iman rasuli itu dan itu dari pergumulan mereka dengan firman Tuhan bukan dari percakapan-percakapan yang kosong filsafat tapi ini dari firman Tuhan dan komitmen untuk mengasihi jadi ketika ada orang mengatakan bahwa dia menemukan yang pertama itu memang ada spiritual pride yang perlu nah makanya dalam metodologi berteologi sepatutnya orang-orang yang berteologi itu hendaknya punya komunitas hendaknya punya komunitas punya teman punya sahabat punya grup yang dia ceritakan nah dia ceritakan dan memperkaya pengalaman dan ceritanya jadi dia tidak mengatakan ini pandangan pribadi opini pribadi bisa jadi opini pribadi tapi kadang-kadang opini yang sifatnya ofensif yang fondasi sekali saya rasa kita harus mendiskusikannya di dalam komunitas dan itulah yang terjadi bila saya setuju yang Bupi B bisa jadi dalam perjalanan waktu baik wah baik-baik terima kasih Pak malam hari ini ini menarik sebenarnya ini kalau bisa jadi sebuah seminar banyak yang bertanya ini Pak secara langsung karena kebutuhan kita ada dalam konteks yang demikian terima kasih sekali ini buat anak-anak muda juga yuk kita bareng-bareng bangun fondasi iman pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan tadi Pak Daniel sampaikan penerapannya untuk kita berpegang sama kebenaran firman Tuhan yang jadi sumber utama dan juga penyaring gitu ya yang kedua komunitas yang sehat yang bergumul sama-sama yang bisa mendiskusikan seperti ini bareng-bareng jadi kita dalam lingkungan yang saling menjaga satu dengan yang lain terima kasih Pak Daniel sekali lagi untuk malam hari ini saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Daniel dan menolong kita untuk termasuk mendoakan kita semua Pak baik kepada seluruh penonton pendengar para digital ministry ingat di tempat inilah kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan dalam kita belajar firman Tuhan ingat pegangan kita adalah firman Tuhan dan komunitas orang percaya sebagai komunitas yang saling melihat teks ini bersama-sama kita diperkaya oleh teks dan firman Tuhan sendiri mungkin kita kagum dengan seseorang tapi tetap apapun yang diajarkannya harus kita periksa jangan diterima mentah-mentah kita pereksa baik-baik kita belajar bersama kita tidak usah mencelah pihak lain pihak lain saling mencari kesalahan diantara orang percaya kita pelajari bersama-sama kita jangan terima mentah-mentah kita analisa dan ingat untuk hamba-hamba Tuhan juga tetap harus waspada 2 Petrus pasal 2 harus menjadi ingatan kita hati-hati karena hukuman untuk para pengajar itu jelas sekali di dalam 2 Petrus pasal 2 kiranya ini menolong kita bertumbuh di dalam firman Tuhan dan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat mari kita berdoa Tuhan tolonglah semua kami yang mendengar acara ini menyaksikan acara ini Tuhan menolong mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan cinta akan Tuhan sehingga mereka mengalami Tuhan pertumbuhan di dalam Tuhan mereka boleh mengalami lawatan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka dalam pekerjaan mereka dalam studi mereka kesehatan mereka pun Tuhan jaga Tuhan terima kasih atas anugerahmu lindungi kami jauhkan kami dari memuja manusia tetapi kami hanya mau memuja engkau ya Tuhan dan mendengarkan tuntunanmu lewat firmanmu terima kasih Tuhan berkati kami malam ini berkati kami dalam nama Yesus amin selamat malam selamat malam Pak Daniel terima kasih sekali lagi mewakili rekan-rekan semua dan terima kasih semua untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami jangan lupa besok kita akan ada live di jam yang sama 19 waktu Indonesia bagian Barat saya Faith B. Timotus bersama pendeta Dania Ronda dan juga kerabat yang melayani di balik layar kami undur diri Tuhan berkati kita semua amin amin